Beberapa ponsel terbaru dengan harga terjangkau telah meluncur ke pasaran dengan menawarkan spesifikasi tinggi yang layak dipertimbangkan. Industri teknologi telah mengalami kemajuan pesat, di mana salah satu yang paling menarik perhatian tentu saja peluncuran HP terbaru yang dibekali spesifikasi terbaik dengan segala kecanggihannya. Tahun 2024 membawa angin segar bagi pasar smartphone dengan terus berkembangnya teknologi dan inovasi yang menarik. Kali ini akan banyak bermunculan HP terbaru yang siap diperkenalkan, terutama di segmen harga 2 jutaan kita disuguhkan dengan berbagai penawaran menarik. Salah satu kelebihan dari HP keluaran terbaru ini tentunya memiliki spesifikasi terbaik yang semakin canggih dengan fitur dan teknologi yang kekinian. Termasuk berjalan dengan sistem operasi yang paling update, fitur kamera juga akan semakin canggih selain kapasitas resolusi yang besar, juga kemampuannya dalam menghasilkan gambar dengan resolusi yang sangat tinggi dan kualitas yang sangat baik. Dengan semua fitur-fitur canggih yang dimilikinya, HP terbaik 2 jutaan terbaru ini dapat menjadi pilihan yang tepat bagi kalian yang membutuhkan perangkat yang handal dan canggih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah bagi Anda yang tertarik, berikut HP 2 jutaan terbaru akan rilis di Indonesia Januari 2024, bahkan diantaranya sudah tersedia di pasaran. Daftar HP 2 jutaan terbaik yang rilis Januari 2024 pertama adalah Redmi Note 13 5G. Redmi Note 13 5G mengusung layar AMOLED 6,67 inci dengan resolusi 1080 x 2400 pixel, tingkat kecerahan 1000 nits dengan difference rate 120Hz. Sistem kinerjanya ditanagai chip Mediatek Dimensity 6080, dipadukan dengan RAM 6, 8 hingga 12 GB, serta media penyimpanan 128 dan 256 GB. Untuk urusan kameranya, ponsel ini dibekali kamera utama 108MP, ultrawide 8MP dan kamera depth sensor 2MP. Sementara kamera depannya 16MP untuk mengakomodir kebutuhan selfie. Baterainya berkapasitas 5000 mAh dengan dukungan pengisian cepat berdaya maksimal 33W. Harga Redmi Note 13 untuk harga terendahnya sekitar 2,5 juta rupiah untuk varian 6x128 GB. Daftar HP 2 jutaan terbaik yang rilis Januari 2024 ada juga Infinix Hot 40 Pro. Infinix Hot 40 Pro dilengkapi dengan layar IPS LCD seluas 6,78 inci dengan resolusi Full HD+. Kerapatan piksel mencapai 396 piksel per inci. Layarnya memiliki kecerahan puncak hingga 500 nits, serta menyajikan pengalaman yang nyaman untuk aktivitas scroll berkat refresh rate tinggi 120Hz. Pada bagian internalnya, perangkat ini ditenagai oleh chipset Mediatek Helio G99, didukung dengan RAM 8 GB dan opsi penyimpanan sebesar 128 dan 256 GB. Terdapat kemampuan untuk memperluas RAM hingga 8 GB dengan menggunakan fitur Extended RAM. Pada bagian fotografi, Hot 40 Pro memiliki modul pancol yang menampung kamera selfie 32MP. Untuk kamera belakangnya mengusung kamera utama 108MP, kamera makro 2MP dan 0,8MP auxiliari lens. Baterainya berkapasitas 5000 mAh yang mendukung pengisian daya cepat berdaya maksimal 33W. Harga Infinix Sound 40 Pro berada di kisaran harga Rp 2,1 jutaan. Daftar HP Rp 2 jutaan terbaik yang rilis Januari 2024. Berikutnya ada Tecno Spark 20 Pro. Tecno Spark 20 Pro tampil dengan layar LCD 6,78 inci resolusi 1080 x 2460 pixel dan refresh rate 120Hz. Layarnya lebih besar dibanding model reguler 6,56 inci dengan refresh rate 90Hz. Sistem kinerja Tecno Spark 20 Pro ditenagai chip Mediatek Helio G99 yang dipadukan dengan RAM 8GB dan penyimpanan 256GB. Untuk urusan kamera, perangkat dibekali kamera utama 108MP dan 0,8MP auxiliari lens. Ada juga kamera selfie 32MP terletak pada pancol di bagian depan. Baterainya berkapasitas 5000 mAh dengan dukungan fast charging 33W. Harga Tecno Spark 20 Pro berada di kisaran Rp 2,1 jutaan. Terbaik yang rilis Januari 2024 ada juga Tecno Spark 20 Pro+. Spark 20 Pro Plus mengusung layar lengkung berteknologi AMOLED 6,78 inci dengan resolusi Full HD+, dengan refresh rate adaptif 120Hz dan kecerahan maksimum 1.000 nits. Sistem kinerjanya ditenagai Mediatek Helio G99 Ultimate yang dipadukan dengan RAM 8GB dan media penyimpanan 256GB. Di sektor fotografi, ponsel ini membawa kamera utama yang resolusinya 108MP dengan insensor zoom 3x, disandingkan dengan dua kamera lainnya. Trio kamera ini dimuat dalam modul unik berbentuk bulat yang diletakkan di kiri atas ponsel. Kamera selfie Tecno Spark 20 Pro Plus memiliki resolusi 32MP yang dibekali pula dengan dual LED flash. Kamera ini dimuat dalam pancol di tengah atas layar yang dilengkapi fitur dynamic port. Ini ditopang oleh kapasitas baterai 5.000 mAh dengan teknologi pengisian cepat berdaya maksimal 33W. Harga Tecno Spark 20 Pro Plus bisa didapatkan di kisaran harga 2,6 juta rupiah. Daftar HP 2 jutaan terbaik yang rilis Januari 2024 selanjutnya ada Samsung Galaxy A15 4G. Galaxy A15 4G mengusung layar Super AMOLED 6,5 inci dengan resolusi Full HD Plus, refresh rate 90Hz, dukungan 16 juta warna, dan tingkat kecerahan 800 nits. Sistem kinerjanya diotaki oleh Mediatek Helio G99, dipadukan dengan RAM 8GB, serta penyimpanan internal 128-256GB. Di bagian kamera, perangkat dibekali dengan pengaturan tiga kamera belakang, dengan kamera utama 50MP, ultrawide 5MP, dan kamera makro 2MP. Mesmatkan juga kamera selfie 13MP di bagian depan. Baterainya berkapasitas 5000 mAh dengan teknologi pengisian cepat berdaya 25W. Untuk harganya, Samsung Galaxy A15 4G dibanderol di kisaran harga 2,8 juta rupiah hingga 3,2 juta rupiah. Daftar HP 2 jutaan terbaik yang rilis Januari 2024 ada juga Realme C67. Realme C67 dibekali panel 6,72 inci, rasio layar ke bodi 91,4%. Layarnya memiliki resolusi Full HD+, dengan dukungan 16,7 juta warna, dan tingkat kecerahan 950 nits, dan memiliki refresh rate 90 has. Sistem kinerjanya diotaki oleh chip Qualcomm Snapdragon 685, dipadukan dengan RAM 8GB yang bisa diperluas hingga 8GB dengan menggunakan dynamic RAM, serta media penyimpanan 128GB dan 256GB yang juga bisa diperluas hingga 2TB. Laterainya berkapasitas 5000 mAh dengan teknologi pengisian cepat 33W. Harga Realme C67 4G 8x128GB berada di kisaran harga 2,5 juta rupiah. Sementara untuk model 8x256GB dibanderol dengan harga 2,9 juta rupiah. Itulah deretan HP 2 jutaan terbaik yang rilis Januari 2024 dan diantaranya sudah tersedia di pasaran. Dengan berbagai fitur runggung, mulai dari layar berkualitas sehingga performa kamera dan baterai yang handal, mereka memberikan nilai terbaik untuk anggaran 2 jutaan. Ini akan memberikan opsi baru yang menarik bagi konsumen Indonesia yang mencari smartphone berkualitas dengan harga terjangkau. Semoga menjadi tambahan referensi untuk Anda. Sekian dulu dari kami kali ini. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah menonton!